Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Mustafa Kamal dari Tim Sulebes Magazine Ditemui pemilik rumah di Kecamatan Marioriawa Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Sopeng Ini bapak ini rumahnya dibongkar Terus ada pembongkaran Entah dari mana pihak lawan Atau bagaimana Sekitar satu bulan yang lalu Menurutnya Belum ada yang bisa ditersangkakan oleh Pihak pose setempat Nah ini pemilik rumah Dengan nama siapa pak? Nah ini ada bapak Muhammad Tahir Bagaimana mungkin bisa diceritakan Konologisnya pak Terkait masalah pembongkaran rumah yang belum Ditentukan anunya Pembongkaran dan pengerusakan Nah yang belum ditersangkakan pak Waktu saya membongkar rumah saya Waktu saya dibongkar rumah saya Dan pengerus botang Tidak ada surat Tidak ada surat Surat pembongkaran Ada pun bertugas Tidak ada yang Tidak ada yang merespon pak Terus Barangkali belum ada Pemasukan laporan di kantor polisi pak Sudah dilapor atau belum? Saya sudah melapor Oh sudah melapor Tapi tidak ada tanggapan dengan Polisi setempat? Tidak ada Nah iya Demikian pembongkaran tadi itu Di rumah Di jalan Eh di jalan Di Kelurahan Batu-Batu Kecamatan Marioryawa Kabupaten Sopeng Nah ini semua keluarga Dari bapak yang punya rumah ini Yang dibongkar Berikut Kami Wawancara dengan Pengacara Beliau Pak siapa lagi Namanya pak? Makmun Asyari Nah ini Ini ada pak Makmun Asyari Bagaimana tanggapannya Terhadap Pembongkaran Dan pengerusakan rumah itu pak? Jadi begini Sejak awal Kasus ini Bergulir Di Pengadilan Agama Sopeng Pada waktu itu Kami belum mendampingi Saudara Tahir Jadi Nanti Pada waktu itu Proses Hukum yang berjalan Di Pengadilan Agama Sopeng itu Sudah mencapai Upaya hukum TK Itu Baru Tahir Menghubungi kami Di Makassar Minta tolong Tolong Dibantu Karena Rumahnya mau Dieksekusi Tanggal 10 Oktober 2001 Pada waktu itu Saya Lengkap 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 Jadi Akhirnya Kita punya Derden Verset Kita punya Bantahan eksekusi itu Ditolak oleh Pengadilan Karena Karena ditolak oleh Pengadilan Saya Melakukan Lagi Upaya hukum Karena TK TK Pertama Sudah Itu Di Tahir Sendiri Yang maju Waktu itu Jadi Saya Lakukan TK Kedua PK Kedua itu Hari Saya Setor Di Saya Serahkan Di Pengadilan Agama Itu Kalau Saya Tidak Ingat Kalau Tidak Salah Tanggal 20 Saya Serahkan PK Kedua Dengan Memori PK Kedua Tiba-tiba Pengadilan Agama Tanpa Pemberitahuan Kepada Saya Itu Setelah Menderita Besoknya Mau Melakukan Eksekusi Di Di Rumah Dari Kelengdami Pada Waktu Itu Saya Langsung Adakan Koordinasi Dengan Ketua Pengadilan Agama Ketua Pengadilan Agama Tidak Mau Melayani Saya Saya Bila Kenapa Mau Dieksekusi Sedangkan Ini Sudah Ada PK Kedua Masuk Dan Sudah Diterima Memori PK Tinggal Mau Dikirim Kemah Magu Pada Waktu Itu Ketua Pengadilan Agama Tidak Memelayani Akhirnya Saya Langsung Turun Ke Lapangan Turun Ke Lapangan Rupanya Di Lapangan Sudah Siap Siap Mau Dieksekusi Untuk Ada Kapolres Pada Waktu Itu Dengan Alasan Yang Saya Memberikan Bahwa Ini Eksekusi Pembagian Karena Ini Masalah Harta Hibah Ini Ini Pembagian Bukan Eksekusi Pembongkaran Atau Pengresakan Akhirnya Kapolres Pada waktu itu Mengerti Dan Ditunda Eksekusi Ditunda Eksekusi Ini Tanggal Adat Kami Menerima Putusan PK Dari PK Kedua Dari Mahkamah Agung Tiba 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 Dibawa Pimpinan Andi Taweng Seorang Palsen Tersalah Dari LSM Punah punya Itu Memimpin Masa Bersama Dengan Emma Emma Mas Tuang Dan Lahema Itu Anaknya Emma Ya Anaknya Emma Itu Mengerahkan Masa Untuk Melakukan Pengurusakan Dan Pembongkaran Dan Disitu Ada Intel Dari Polres Intel Dari Polres Sopeng Ada Kapolsek Mereka Melakukan Pembiaran Saya Sayatnya Tim Sudah Melakukan Komplir Sama Kasat Intel Anda Yang Di Lepangan Melihat Kejadian Ini Belum Ada Perintah Eksekusi Dari Pengadilan Agama Dan Ini Masih Ada Upaya Tahapan Amani Seguran Atau Apa Ini Mereka Sudah Mau Melakukan Pembongkaran Itu Tanggung jawab Anda Di Lepangan Tapi Rupanya Tidak Ada Upaya Upaya Dari Kepolisian Setempat Baik Dari Kapolsek Mario Riawa Maupun Dari Aparat Intel Dari Polres Sopeng Itu Melakukan Pembiharan Akhirnya Terjadilah Pembongkaran Pembongkaran Dan Pengurusakan Rumah Rata Dengan Tanah Rumah Kelain Kami Ini Perbuatan Men Hakim Melakukan Pembiharan Dan Saya Minta Kapolri Harus Tentangan Tentangan Ini Masih Dalam Pencitraan Polisi Di Indonesia Terjadi Peristiwa Men Hakim Sendiri Di Lapangan Dan Polisi Melakukan Pembiharan Nah Ini Saya Tidak Terima Memang Di Sopeng Saya Melihat Akhirnya Upaya Terakhir Kami Melaporkan Kami Melaporkan Ke Polres Kami Melaporkan Ke Polres Supaya Ditindaki Semua Itu Kalau Bisa Yang Tertangkap Tangan Dilakukan Penahanan Sampai Sudah 40 Hari Ini Laporan Kami Tidak Dibubris Tidak Dibubris Tidak Ada Pelaku-pelaku Intelektual Jadernya Otak Pelaku Tidak Ada Yang Ditangkap Tidak Ada Dibiarkan Bebas Berkeliaran Mereka Jadi Saya Sebagai Penasihat Hukum Melihat Bahwa Kriminal Justice Di Justice Di Tidak Berjalan Polisi Melakukan Peties Semua Perkara-perkara Yang masuk Yang input Masuk ke Polres Itu Dipetieskan Akhirnya Karena Tidak Ada Berkas yang Dibukakan Kekejaksaan Dan Pengadilan Pengadilan Juga Mati Suri Kejaksaan Juga Mati Suri Karena Ini Akibat Yang Berhadiri Melaporan Tindak Pidana Apa Itu Ini Tidak Jalan Tidak Jalan Jadi Kita Lihat Sendiri Kejaksaan Pengadilan Sop Ini Mati Suri Makanya Saya Minta Supaya Bertinggi Dari Polisi Termasuk Kapolrik Kapolda Sulawesi Selatan Harus Menindak Lanjuti Aparat Yang Terlibat Pembiaran Disini Dan Saya Minta Dengan Dalam Waktu yang Dekat Saya Minta Semua Pelaku-pelaku Yang Terlibat Pembiaran Ditindak Dengan Tegas Ditindak Dengan Tegas Kalau Tidak Soping Tidak Akan Perkara-perkara Yang Masuk Tidak Akan Bermuara Ke Pengadilan Dia Akan Kejaksaan Mati Dan Dipikaskan Di Polres Ini Yang Saya Minta Jadi Begitu Berminta Dan Saya Minta Juga Dalam Meku Dekat Saya Minta Supaya Dibiayai Pembangunan Rumah Yang Dirusak Oleh Masa Secara Melawan Hukum Itu Dengan Biaya Yang Dari Kalau Bukan Dari Kapolri Dari Kapolda Sulawesi Selatan Atau Dari Petinggi Di Polres Sopeng Membangun Kembali Rumah Klien Saya Ini Klien Saya Teruntah Luntah Tidak Ada Tempat Tinggalnya Sekarang Itu Yang Saya Minta Disikapi Jadi Saya Minta Saya Sudah Menyurat Saya Sudah Menyurat Pengaduan Pertama Tidak Ditinggapi Pengaduan Kedua Juga Tidak Ditanggapi Akhirnya Saya Menggunakan Media Ini Mudah-mudahan Petinggian Polri Di Jakarta Mampu Di Sulawesi Selatan Melihat Penderitaan Dari klien kami Ini Kasihan Warga Negara Indonesia Yang Tertindas Oleh Aparat Sendiri Makanya Profesor Zainal Abidin Farid Guru Besar Fakultas Hukum UNAS Menyatakan Jangan Berikan Saya Hukum Yang Baik Polisi Yang Tidak Baik Petugas Hukum Yang Baik Tapi Berikan Saya Hukum Yang Baik Tapi Berikan Hukum Yang Tidak Baik Tapi Polisinya Yang Baik Penegah Hukum Yang Baik Itu Hukum Akan Jalan Tapi Kalau Seperti Sekarang Hukum Tidak Jalan Kita Lihat Saja Kriminal Justice Sistem Tidak Jalan Dan Mati Suri Itu Saya Punya Pengamatan Terima Kasih Bapak Mudah Mudah Ini Bisa Terselesai Dalam Mereka Oke Terima Kasih Banyak Pak Ini Kembali Lagi Pak Siapa Pak Muhammad Ada Berapa Keluar Pak Ini Anak Ada Tiga Semua Pak Sekarang Jadi Tidak ada Tempat tinggal Lagi Kecuali Yang Sudah Dibongkat Dan Dirusak Oleh Oknum Oknum Tertentu Oke Terima Kasih Jelas Oknum Semua Yang Melakukan Pengurusakan Kita Sudah Laporkan Ke Polres Tapi Tidak 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 Justru Pada Saat Tempus Delipti Terjakin Peristiwa Pidana Itu Kapolsek Mario Riawa Sendiri Mengajak Masa Untuk Melakukan Perusakan Kalau Tidak Tanya Saya Pilih Bagaimana Ibu Indah Betul Kita Lihat Dia Menggerakkan Tangannya Saya Lihat Dia Mengajak Masa Saya Berkerja Mana Pak Pak Kapolsek Oh Jadi Ada Oknum Yang Bahkan Turut Jadi Depoksi Tidak Ada Melindungi Tidak Ada Penyekatan Hukum Oh Ya Pak Jalan Itu Ya Oke Saya Kira Sudah Selesai Sudah Bangun